Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini akan mengisahkan mohon maaf ya Seekor anjing kecil nanmungil namun dia tidak terlihat besar Nah anjing kecil ini tinggal di sebuah ladang pemiliknya Bersama kuda, sapi, doba dan juga binatang-binatang yang lain Suatu hari anjing kecil ini berjalan-jalan di ladang Sampailah dia didekat dengan kandang kuda Tiba-tiba dia mendengar binatang besar ini memanggilnya dengan lantang dan wajah yang sangat sinis Hei anjing kecil kamu pasti baru ya disini Cepat atau lambat kamu akan tahu Sayalah binatang yang paling dicintai pemilik ladang ini Karena saya bisa mengangkut barang banyak sekali untuknya Sedangkan kamu dengan tubuhmu yang sekecil itu Tidak akan ada manfaatnya bagi pemilik ladang Mendengar perkataan si kuda Si anjing kecil pun langsung menundukkan kepalanya Kemudian dia berjalan dengan perasaan yang sangat sedih Sesaat kemudian di sebelah kandang kuda terdengarlah suara seikor sapi Dia mengatakan sesuatu yang hampir sama dengan yang dikatakan kuda Hei anjing kecil tahukah kamu saya adalah binatang yang paling terhormat di ladang ini Karena istri pemilik ladang ini bisa membuat mentega keju dari susu saya Dan kamu tidak ada manfaatnya disini Belum meredah kesedihan si anjing kecil Tiba-tiba terdengar suara domba mengatakan sesuatu kepada si sapi Hei sapi kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya Karena saya bisa memberikan mantel bulu kepada pemilik ladang Dan mantel itu menghangatkannya ketika dingin menusuk tulang Tapi omonganmu pada si anjing kecil benar juga sih Bahwa dia tidak akan ada gunanya disini Semakin terpukulah si anjing kecil mendengar perkataan binatang-binatang tadi Kemudian dia berjalan menuju tempat sepi Dan menangislah dia meratapi nasibnya Tidak jauh dari situ Ada seekor anjing tua yang mendengarkan tangisan si anjing kecil Ia pun menghampiri dan mendengarkan semua kelukesannya Dengan terharu si anjing tua itu berkata Memang tubuh kamu terlalu kecil untuk bisa menarik pedati Dan kamu juga tidak bisa memberikan susu, keju, mentega Apalagi mantel bulu Tetapi bodoh sekali rasanya kalau kamu menangis Justru kamu harus memanfaatkan kemampuan yang diberikan sang pencipta Untuk bisa menghadirkan kegembiraan Nah pada suatu malam ketika sang pemilik ladang pulang Dalam keadaan wajah yang sangat letih Maka si anjing kecil tadi berlarian kesana kemari Mengendus-kendus kakinya Melompat ke pelukanya Lompat lagi ke tanah Dan mereka berguling-guling dengan penuh tawa dan canda ria Dan pemilik ladang itu pun berkata Meskipun aku tadi pulang dalam keadaan letih Tapi sekarang semuanya sirna Karena kamu menyambutku begitu mesra Wahai anjing kecil Kamulah yang paling berharga di ladang ini Kisah ini mengingatkan pada kita Jangan pernah sombong sedikitpun Walaupun kita sudah melakukan banyak hal untuk orang lain Karena ingat orang tinggi hati akan direndahkan Dan orang rendah hati akan ditinggikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!